Intro Sampah merupakan hal yang sudah lazim bagi kita Hal ini menyebabkan kita mulai kurang peduli dengan ada yang di sekitar kita Oleh karena itu penumpukan sampah mulai terjadi di mana-mana Hal ini tidak terlepas dari perat masyarakat untuk ikut menanggulangi sampah-sampah tersebut Dalam hal sederhana saja seperti membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain Karena menutriset tahun 2015 menurut teknik lingkungan Amerika Serikat Indonesia merupakan penyumbang sampah kedua terbesar di dunia Yaitu sekitar 187,2 juta ton Wow, hal ini mengapa diperlukan kesadaran masyarakat untuk menanggulangi sampah terutama dalam hal plastik Karena menutriset per tahunnya Indonesia menyumbang sekitar 9,85 miliar sampah plastik Terutama di bagian laut Salah satu solusi pemanfaatan sampah di TPA ini adalah pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos Pengelolanya pun tidak mudah, harus melewati prosedur yang benar Pertama, pada jam kerja, sampah-sampah dibawa dari pasar menuju TPA Kedua, sampah dipila antara yang organik dan anorganik Sampah organik akan diolam menjadi pupuk kompos Sampah organik yang telah dipila akan dikeluarkan terlebih dahulu gas metanonya Untuk dimanfaatkan sebagai biogas Ketiga, sampah tersebut akan dijemur Keempat, sampah akan digiling Lalu diayam untuk memisahkan apabila ada sampah plastik kecil Akhirnya, pupuk kompos siap diselurkan pada warga-warga untuk dimanfaatkan sedemikian lupa Sampah tidak selamanya sampah, jika kita memandangnya dari sudut pandai yang berbeda Bahkan sampah bisa menjadi suatu penghasilan dari berbagai orang Ayo, di hari penulis sampah nasional ini, kita tingkatkan kesedaran kita Untuk ikut menanggulangi sampah yang di sekitar kita Karena masa depan bumi adalah masa depan kita Karena masa depan bumi adalah masa depan para negara sendiri Terima kasih telah menonton!